Kita tunggu Oke, sambil menunggu nih teman-teman nih Oke Halo Kak Awan sore, oke disini Saya udah gak sendirian nih, karena sore hari ini Kita akan mengulik Tentang inovasi bisnis Dan di bisnis kuliner, terutama dari Narasumber kita yang udah keren banget Nah ini udah hadir bersama kita Narasumber kita yang bakal kita tanya Di sore hari ini ya, seputar inovasi Bisnis kuliner, yaitu udah ada Kak Hilmi Halo Kak Hilmi Halo Oke, jadi Kak Hilmi adalah Head of Business Development Dari The Uncle Di Ice Cream, oke Apa kabar Kak? Sehat Mas Bisa yang malu Ya Kak Mas gak apa-apa Oke Nah pastinya udah semangat banget nih Mau berbagi dengan foodpreneur semua Di sore hari ini Oke, tadi aku udah ngasih tau tuh Kalau namanya Kak Hilmi Mungkin nih Sebelum kita mulai Kak Hilmi bisa memperkenalkan diri dulu Terus Plus memperkenalkan tentang The Uncle The Uncle The Ice Cream ini Apa sih? Nah takutnya ada foodpreneur yang belum kenal nih Bisa Kak Hilmi kenalan dulu Oke, terima kasih Mas Sebelumnya suara saya ada jelas? Clear? Clear ya, oke sih Oke, teman-teman Selamat sore semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Daerah-daerah di Indonesia tentunya Seperti itu Ada pun memang Produk belakang tadi sendiri ya Seperti yang sudah Tercantum dinamanya ya Jadi produk pertama kami adalah Soft Ice Cream Dan Sampai hari ini Alhamdulillah kami terus konsisten Dengan produk yang Terus kami kembangkan Seperti itu Oke, udah kenalan nih Kak Hilmi Nya juga tentang Uncle The Namanya aja udah Uncle The Ice Cream ya Pasti jualannya es krim dong Oke Nah Kak Kita bisa Kak Hilmi bisa cerita nih Kira-kira Bagaimana sih perjalanan Dan kisahnya Uncle The Ini Dari sisi sejarahnya nih Kak Hilmi Oke Sejarah ya Kalau sejarah Kayak pelajaran Sekolah Jadi gini Kalau kita Waktu Kalau bahas sejarah Dari Dari mula Dari awal ya Memang Kalau bisa dibilang Untuk tim Uncle The Ice Cream Yang di dalam Ini mungkin 80% Itu sudah saling mengenal ya Sebelumnya Jadi memang Awalnya Kami adalah Apa ya Saling mengenal Satu Satu Circle ya Dalam organisasi Di kampus Jadi Ketika itu Saling mengenal Antara sesama Tim Uncle The Ice Cream Yang ada di kampus Jadi mau kenal Kemudian Ya biasa ya Namanya mahasiswa Ketika Ada organisasi Tapi kan Tentunya punya Idealisme yang Tinggi ya Bagaimana jalannya Biar kita bisa Memberikan dampak Manfaat yang besar Terutama Untuk masyarakat Salah satunya Melalui Bisnis Seperti itu Nah memang Untuk kayak itu ya Belum terbesit sih Ketika kita masih Jadi mahasiswa Mau bisnis apa itu Belum terbesit sama sekali Jadi Ketika itu Awalnya Salah satu founder Uncle The Yaitu namanya Muhammad Rizky Rizali Alhamdulillah Berkesempatan untuk Bisa Mengemban Pendidikan ya Di luar negeri Di Yudis Ketika itu Beliau Mengemban ilmu Selama dua tahun Di sana Kemudian pulang Membawa Yaitu Konsep bisnis Ice Cream Seperti itu Nah Awalnya Memang Gak semua Tim yang ada Uncle The Sekarang ya Itu join langsung Tuh Gak semua Jadi Awalnya itu Ada juga Tiga founder ya Yang penting ada Muhammad Rizky Rizali Kedua ada Khairul Dan ketika ada Kodiang Kota Hilang Seperti itu Nah Jadi Awalnya Ketika Rizali Pulang Bawa Bumpel Ya kan Bawa Oleh-oleh Sebuah Yang Ya mungkin Sudah kita jual S5 aja yuk Sudah kita jual S5 aja Kita posiswa Seperti ini Tapi memang Sudah Sudah Mungkin kita Waktu itu Belum kenal Branding ya Belum Istilah Branding itu Belum kenal sama sekali Yang penting Berani Moda Neka Jadi Cuma lihat potensi Bagus Kayaknya Marketnya luas Oke kita pilih deh Eskrim buat kita bisa Buka usaha eskrim disana Nah Waktu itu Kita buka cabang Pertama Di Depok Ketatnya ya Pada tahun 2017 Itu di Depok Nah Alhamdulillahnya Itu Di atas dari Ekspektasi kita Jadi Penjualan Kemudian Sangat Antusias market Itu benar-benar Keren lah Jadi Hal itu juga Menyebabkan kita Bisa Tumbuh cabang Waktu itu Di Depok Bumpur itu Lumayan cepat ya Setiap bulan Kita bisa buka 2-3 cabang Ketika itu ya Tanpa Memperhatikan Modal nekat itu Jadi Wah Penjualan bagus nih Buka cabang Buka cabang Buka cabang Terus Jadi Ketika itu Kita Waktu Tahun 2017 Sampai 2019 Itu Cabangnya Artif Sudah lumayan Di sebarang Nah Mungkin sejarahnya Jadi ketika Kita mulai Bisnis Itu Awalnya Modal nekat Dulu Jadi Modal nekat Nah Alhamdulillahnya Bagus Itu Rizkinya Kita Buka cabang Dimana-mana Kita yakin Bakal Berhasil Eh Bisnis Kayaknya Oke Banget Karena Waktu Itu Kan Memang Mungkin Ada Beberapa Kompetitor Bahkan Mungkin Dulu Berapa Brand Dan Muncul Tuh Kayak Aus Ya kan Kemudian Banyak Memang Memang Soft S Ini Belum Ada Bermerek Kita Mengambil Simpelnya Yang Kalau Yang Paling Lampang Mek Dia Mereka 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 Kita Buka Kampung Kayaknya Keren Akhirnya Berhasil Dari Strategi Itu Berhasil Kita Buka Konsep Seperti Itu Lentak Penjualannya Nah Dari Itu Kita Buka 2 Sampai 3 Cabang Setiap Bulan Gitu Sih Wah Menarik Banget Menarik Banget Ya Berarti Ini Ide Bisnisnya Ini Impor Langsung Dari Inggris Si Ide Bisnisnya Wah Nah Kalau Nama Uncle Nama Uncle D Sampaikan Ketika Ketika Itu Pemper Kita Berkesempatan Untuk Kuliah Di Inggris Memang Sering Dipanggil Uncle Uncle D Karena Mungkin Lidah 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 Orang Inggris Nama Nama Lengkapnya Aldi Jadi Seperti itu Uncle Di Seperti itu Nah Itulah Namanya Sejarahnya Dari situ Segera Awalnya Oke Kita Konsep Oke Kita mau jualan es krim Nih Terus Gimana Namanya Apa Oke Uncle Di Tapi Filosofi Ketika itu Adalah Gimana Caranya Kita Bisa Ini es krim Kan Dingin Gimana Caranya Kita Bisa Memberikan Kesan Bahwasannya Es krim Itu Gak Cuman Dingin Gitu Tapi Seru Kemudian Hangat Dari Pelayanan Makanya Kita Bilih Nama Uncle D Karena Kalau Uncle D Kesannya Mengayomi Kemudian Menghubai Terus Ya Mungkin Kesannya Terkesan Mencintai Anak-anak Seperti Ini Memang Market Awal Kita Anak-anak Seperti Itu Makanya Kita Pilih Uncle D Namanya Agar Poko Bama Kita Itu Anak-anak Ini Merasa Kita Ke Anak-anak Ini Kesannya Maman Terus Hangat Seperti Itu Oke Berarti Dari sejarahnya Tadi Balik lagi Ke Foundernya Dengan Panggilan Uncle D Beliau Di Inggris Akhirnya Diadaptasi Tapi Juga Relap Dengan Target Market Istilahnya Dengan Positioning Yang Menarget Ke Anak-anak Dan Nama Uncle D Terkesan Kayak Ayomi Karena Paman Belum Benar-benar Tahu Konsep Terkait Menjalankan Bisnis Yang Benar Jadi Mungkin Karena Memang Kita Pengalaman Di Organisasi Kampus Jadi Untuk Membahas Terkait Pembahasannya Kritis Kemudian Diskusi-diskusi Yang Lebih Tepat Seperti Apa Itu Cocok Aja Secara Sedahana Ketika Kita Dalam Bum Bisnis Gitu Oke Nah Tadi Kak Hilmi Sudah mention Sedikit Tentang Target Market Tadi Mulai Dari Anak-anak Terus Kampung-kampung Emang Bagaimana Si Uncle D Ini Awalnya Menarget Target Market Itu Yang Pertama Terus Apa Akhirnya Strategi Yang Dilakukan Untuk Nge-grape Target Market Tersebut Ini Kalau Bahas Target Market Itu Kan Tentunya Kita Terus Ber Transformasi Menentukan Kebutuhan Market Itu Sendiri Dan Evaluasi Dari Evaluasi Dari Operasional Yang Sudah Berjalan Jadi Kalau Untuk Awal Kenapa Market Kita Ini Anak-anak Jadi Memang Untuk Awal Kita Sederaan Aja Mas Awalnya Kita Berkesan Makan Anak-anak Ya Anak-anak Yang suka Gitu Ya Oh Ini Makan Anak-anak Ini Kayaknya Di Market Anak-anak Seperti Itu Kita Fokus Kesana Dengan Memang Punjuan Kita Ya Selain Moturnya Pasti Ketika Anak-anak Datang Ibunya Pasti Ikut Jadi Emang Kalau Kita Awalnya Target Market Kesana Karena Ya Tadi Produk Kita Berdasarkan Experience Belum Mungkin Berapa Yang Menjalankan Bisi Tapi Di Dunia FNB Belum Ada Sama Sekali Ketika Itu Jadi Memang Ketika Itu Kita Pilih 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 Pertama Anak Kemudian Posisinya Di Desa Desa Ya Memang Seperti Yang saya Sampaikan Itu Bagus Banget Ternyata Untuk Setah Sampai Dua Tahun Penjual Tentunya Ketika Dua Tahun Bertransformasi Kita Jadi Ketika Bertransformasi Kita Evaluasi Dan Ternyata Tidak Bisa Long Term Ternyata Ternyata Lebih Kepada Di Area Desa Area Dalam Dalam Kalaupun Kadang-kadang Di Depok Pasti Kita Ngambil Di Daerah Dalam Contohnya Kayas Mungkin Yang Pertama Kita Daerah Bidara Mungkin Orang Bidara Kita Menghindari Area Yang Mungkin Memiliki Traffic Yang Besar Gitu Karena Memang Kita Fokusnya Adalah Penduduk Itu Sendiri Awal Kenapa Kita Pilih Anak-anak Karena Salah Teguh Kita Dala S-Cream Seperti Itu Untungnya Untuk Saat Ini Kita Terus Bertransformasi Dari Target Market Nah Sekarang Sudah Ada Pergeseran Lagi Kita Bukan Ke Anak-anak Anja Tapi Memang Kita Fokusnya Lebih Kepada Keluarga Jadi Gimana Caranya Biar Kita Bisa Mengajak Keluarga Dan Anjil Itu Sebagai Tempat Yang Dapat Memberikan Kenangan Yang Berkesan Seperti Mungkin Dari Anak Yang Ajar Makan Estim Imbunya Ikut Orang Tuanya Ikut Jadi Kita Lebih Fokus Bersana Nah Kita Mulai Belajar Berkait Branding Kemudian Marketing Seperti Itu Karena Memang Waktu Itu Tadi Berdasarkan Feeling Pastikan Ada Dampaknya Memang Dampaknya Memang Setahun Bagus Tapi Ketika Berjalan Ternyata Penjualan Tidak Bagus Terus Dihantem Pandemi Memang Yang Jadi Belajar Jadi Belajar Ya Rezekikan Juga Mas Mas Reks Kemudian Mas Dani Seperti Itulah Kemudian Pak Isman Alhamdulillah Waktu itu Karena Beliau Beliau Mereka Kita Seperti Dapat Tamparan Ya Gak bisa Cuma My Feeling Gitu Kalaupun Optimis Ya Gak bisa Juga Cuma Yakin Aja Seperti Itu Oke Berarti Dari Sisi Target Market Pun Ada Dinamikanya Tersendiri Strateginya Mulai Dari Awalnya By Feeling Sampai Akhirnya Belajar Lagi Terus Setelah Belajar Barulah Apa Ya Bertransformasi Gitu Si Untuk Sekarang Target Market Adalah Keluarga Nah Kalau Target Market Keluarga Berarti Bedanya Apa Mas Transformasinya Gitu Secara Entah Itu Branding Atau Dari Operation Nya Gitu Oke Mas Kalau Kita Transformasi Ini kan Artinya Kalau Kita Berarti Market Berarti Banyak Hal Poin Yang Kita Kita Mulai Fokus Dari Segi Branding Karena Ketika Awal Akal Dibu Diri Ketika Awal Akal Dibuka Packaging Nya Itu Enggak Ada Logonya Gitu Kursus Beberapa Kali Mas Hentra Koyan Waktu Awal Ketemu Salah Ketepon Kita Kairul Yang Sempet Ditegur Tulu Bikin Bisnis Tapi Kayak Begini Waktu Sempet Dulu Gak Boleh Buka Sebelum Ini Bikin Bikin Bisnis Tuh Lu Jalan Cuma Buka Toko Tanpa Memperhatikan Branding Gimana Lu Jalan Bisnis Gimana Lu Tos Nanti Gak Memperhatikan Jangka Panjang Padahal Masalah Bisnis Harapannya Jangka Panjang Long Term Tentu 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 Aspek Yang Gubah Jadi Pertama Kita Agak Pusing Dan PR Banget Memang Karena Pertama Butuh Butuh Modal Modal Tentu 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 Lumayan Kesulitan Juga Untuk Bisa Fokus Tentu 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 Bantuan Seperti Itu Kita Bertahap Jadi Pertama Yang Paling yang mendasar adalah hal kecil dulu yang paling kita memungkinkan untuk bisa kita eksekusi hal yang pertama yaitu pertama dari branding dari segi packagingnya sendiri jadi kita mulai itu dari segi top cupnya itu kita ada dua kalau misalkan kita ada dua tipe ya ada paper cup juga ada cup yang plastik seperti itu nah dulu kita untuk awal-awal memang hanya cup plastik aja yang penting ada logo dulu deh kita menyesuaikan kemampuan dari organisasi ini nih jangan kita misalkan udah langsung pengen terbangin semua tapi kita nggak mampu rekod juga jadi kita bertahap berupa yang bisa kita upayakan itu upayakan jadi ketika waktu itu kita packaging dulu kita perbaiki kemudian dari packaging baru kita fokus di packaging produk ice creamnya jadi awalnya minuman yang kita minuman kita ganti baru kita mulai fokus ke cup paper cupnya ini yang udah kita branding seperti itu nah setelah itu baru kita fokus ke produk nah dulu kan memang produk ini yang tadi enggak enggak mungkin bisa dikatakan enggak terarah ya karena kita mungkin eskrim 5000 topping bebas deh lu pilih yang mana aja kasar gitu jadi bebas topping terserah pilih apa aja dan fokus kita yang penting murah gitu itu juga salah satu poin kesalahan dalam berbisnis ya kita fokusnya yang penting murah nih gitu oke ketiga itu waktu itu kita bikin produk bagaimana caranya biar bisa market fit ya kan produknya karena kalau kita bahas eskrim kan marketnya luas ya anak-anak orang tua bahkan kakenya itu bisa makan eskrim seperti itu jadi ketika produknya kita mulai rubah kita sesuaikan kita fokus kesana jadi bertahap produk setelah bertahap produk baru kita mulai bertahap ke konsep outlet seperti itu jadi mulai kita berubah benahi konsep outletnya karena memang ya tadi ya karena memang kami ini ketika mulai bisnis itu dari nol dalam artian nol ini memang bagi feeling dulu gitu kan jadi konsep toko dulu tuh bener-bener sederhana banget ketika itu muncul air cream terus ada spanduk besar apabila selesai packagingnya enggak yang penting ada spanduk besar aja selesai gimana katanya kita dari aspek dekorasi kemudian dari aspek penataan uang itu mulai skala-skala yang setahap sana lah seperti ini sampai hari ini kita mulai fokus ke konsep-konsep toko yang akan kita darap ke depannya seperti itu jadi gitu sih mas itu itu pas udah cabang berapa mas perombakan itu mas wah itu itu pas kita masuk pandemi terus bener-bener cabang itu banyak yang tutup wah berarti yang bertahan di transformasi terus beberapa tutup gitu ya betul nah memang itulah ya yang saya sampaikan tadi kan kita dari awal cepat dua sampai tiga cabang setiap bulan kan tunggu ini cepat dari segi kuat ini cabang ya kan kita enggak menghatiin marketnya oh yang penting ini rame buka yang penting ini rame buka gitu waktu belum belajar setelah sekali ganti rame buka by feeling aja jadinya ini cocok tak tak gitu enggak paham terkait jeluruh posisi tradingnya pemerintah paham jeluruh terkait pemilihan lokasi-lokasi yang tepat seperti itu makanya mas Indra ya bisnis lu jual pemikiran mau jual kecepat tapi lu kayak gini jalannya asal-asalan banget enggak bisa lebih itu akhirnya itu bener aja sih beda kita jatuh banyak yang tutup wadah sih kita masih belum buka mikranya jadi kalau melihat untuk kemudian kita coba belajar untuk terus berevaluasi ya artinya kan ini masalah pasti ada solusinya dong gitu memang kalau kita ganti lagi dimana sih solusi dimana sih masalahnya tadi kita belum dapet nih wadahnya seperti itu mulai kita jari ya dapat terus di ketemu sama budis kemudian juga sama budisme dan sebagainya akhirnya kita melihatnya perlahan ya Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai hari ini seperti itu oke menarik banget deh menarik banget ya istilahnya ya dari dengan dinamaki gitu belajar ketemu budis dan akhirnya bertransformasi nah teman-teman kalau misalnya nih ini kebetulan karena case mirip di di bulan ini juga akan ada kelas yang bisa dibilang sama kayak yang masih ilmi ikutin tuh itu ada kelas scale up nah kalau teman-teman mau belajar tentang ya bagaimana strategi scale up ekspansi dan lain-lain tuh yang tadi pengajaran ada Pak Budi terus ada Pak Hendra nah itu ada tuh nanti kelasnya namanya kelas scale up kalau teman-teman ada yang penasaran nama kelas scale up bisa langsung DM aja di Instagramnya foodis nah itu sekelas info aja ya ya teman-teman ada yang kondisinya mirip ya itu bisa sama tuh kayak gitu bisa belajar juga nih iya bisa belajar juga gitu supaya nggak salah arah gitu ketika bangun cabang bangun cabang oke Kak Hilmi aku mau nanya lagi nih es krim dulu mungkin es krim itu secara kompetitor nggak terlalu banyak ya tapi sekarang kan udah wah apalagi kita tahu kan ada brand dari luar yang masuk ya nah itu tantangan-tantangannya mungkin apa nih sekarang yang bener-bener dihadapin sama Uncle Di dengan banyaknya mulai brand-brand es krim ini bermunculan oke oke kalau kita bahas tantangan itu kan pasti kita bagi dua ya ada internal juga ada eksternal kalau internalnya apa ya cashflow gitu kan gimana cara kita biar bisa atur cashflow itu stabil gitu karena kalau bisa cashflow berantakan itu brand-brandnya kemana-mana tuh repot pasti gitu jadi kalau kita pasti cashflow kemudian yang kedua ya tim ya jadi tim yang perlu kita bangun ya hati-hatian di sini gimana cari bisa membangun tim yang solid ya tadi kita harus memiliki fans dalam organisasi juga program-program jangka pendek menengah dan panjang jadi jelas dulu mau ngapain ke sini tuh jelas gambarannya seperti itu kemudian juga berkait tadi operasional ya operasional-operasional ya mungkin pengelolaan persediaan itu tantangan banget sih buat internal kemudian kalau untuk yang tadi eksternal ya seperti yang saya sampaikan ya tentunya ya memang kompetitor itu kan kita nggak bisa menghadang ya kita nggak bisa kita hadang dan nggak bisa kita prediksi mungkin bisa kita prediksi kayaknya ya coba yang mungkin sekarang bumi ya mas ini sekarang itu sempat kita prediksi nih mungkin akan pasti bakal head-to-head nih sama-sama kita ya kan alhamdulillah kita belajar terus kita terus merasanya intinya pertama ya pasti dari kedua ya tadi kita berpikir mau belajar seperti itu kemudian yang tadi market apa sorry kompetitornya nggak bisa kita hadang itu nggak bakal kita ngelarang mereka buka di sini lu nggak boleh yang kedua marketnya itu pasti terus berubah ya kebutuhan market sekarang masih berubah ya tadi seperti saya sampaikan ketika di awal kita produknya ekstrim buat anak-anak sekarang berubah jadi kepada keluarga dan sebagainya gitu artinya kan kebutuhan market itu juga berubah kemudian pola behavior juga berubah mungkin dulu lebih sering take away karena kita perlu buat tempat lumpur nongkrong seperti itu ya kemudian kalau bahas tantangan lagi teknologi teknologi sendiri ya dulu ya mungkin kita nggak kepikiran bakal sebelum ini terkait perberan online pesanan online sebagainya cashless itu kan itu cepat banget ya mas ya artian nah hal-hal tersebut pasti kita gimana caranya biar kita bisa hal-hal yang mendisrupsi ini bisa kita counter gitu ya tadi balik lagi kita pertama harus punya tim yang solid kedua ya ilmu ya karena bagaimanapun ya kita yakin bahwasanya ilmu itu pasti akan menjaga kita gitu beda kalau misalkan kita mungkin kalau halaman sebelumnya kita fokusnya ke pembuka siapa pembuka siapa tanpa mempunyai ilmu ya kalau kabur ya kabur aja gitu tapi kalau kita punya ilmu terkaitnya utama ya terkait di bidang F&B ya branding maka tidak sebagainya ya kita yakin aja walaupun kompetitor masuk yang penting kita punya ilmu terus kita eksekusi sesuai dengan apa yang kita targetkan insyaallah ya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan seperti itu sih mas oke menarik nggak itu bisa jadi motivasi buat temen-temen ya mungkin yang sekarang ya lagi berhadapan dengan kompetitor atau yang ya seperti itulah tantangannya ya namanya tantangan yang harus kita hadapi yang pastinya tuh Mas Yumi bilang harus pakai ilmunya gitu karena ya paham sekali karena kan kesalahan yang sering dilakukan ya bahkan kami sendiri pernah melakukan gitu fokusnya adalah nih harga persaingan harga padahal kita harus sadar juga bahwasannya kalau produk udara yang kita fokus persaingan harga yang penting murah pasti murid nggak tetap panjang kayak gitu nah alhamdulillah kamu disadarkan lah oke nah tadi Mas Yumi juga udah cerita tentang bagaimana si apa namanya Angkeldi ini bisa buka cabang di satu tahun pertamanya banyak gitu ya banyak itu sebulan bisa satu sampai dua terus akhirnya sempat terkena pandemi dan akhirnya belajar sama foodies dan sekarang ini juga Angkeldi aku lihat juga udah mulai istilahnya udah buka di banyak cabang lagi ya bisa dibilang gitu udah banyak dan juga udah di luar pulau nah aku mau tahu cerita-ceritanya dong gimana Angkeldi ini bisa membuka sistemnya kemitraan ya Mas ya ya betul Mas ya kemitraan gimana nih kisahnya bisa sampai akhirnya buka di luar pulau dari Depok loh padahal ya oke gimana kisah awalnya ya mungkin pertama ketika itu memang ada salah satu mitra ya beliau tinggal di Depok loh di sini ini awal banget ya Mas ya awalnya kita juga nggak berpikir karena kita kan fokus pasti yang terdekat dulu dong marketnya kita fokus ke Jawa dulu gitu jadi awalnya ketika itu ada mitra yang sudah mau buka nih waktu itu di area Bogor nah karena di area Bogor ketika itu ya cabang kita udah banyak agak sulit kita nih jadi tempat karena kita mulai mulai walaupun belum pelak dapat ilmu secara kompleks kita udah mulai ini nggak mungkin kita buka di sini karena pasti ada ada kanibalisme dalam market ini tahu jadi beberapa kali tertolak lokasi-lokasi tertolak Pak ini nggak bisa Pak ini nggak bisa sampai 2-3 bulan waktu masuk kemudian ya Desember 2019 itu mitra masuk membuka ya itu kita tolak lokasi karena fokusnya kan digomor ya kalau ini nggak bisa kan nggak bisa nggak bisa kemudian terus itu untuk pertama kita kalau untuk cabang pertama di luar itu kan di Tarakan Kalimantan ya nah memang itu waktu itu masih awal tapi waktu kita mulai fokus ke daerah-daerah yang mulai berkembang itu ketika 2019 jadi memang 2019 itu terus tuh pertumbuhannya lumayan cepat seperti itu jadi nah itu ketika kita ini gimana caranya biar kita bisa buka di area yang bagus waktu itu kita coba bapas di panah gitu kita padang oke oke gitu kita padang gimana kita awarin tuh karena kan abunya kita waktu itu udah mulai dapet ilmu ya berkait positioning market kemudian beberapa lokasi kita coba berkait lokasi tersebut kemungkinan potensial seperti itu oh oke tuh positif responnya sehingga cerita kita buka disana dan benar ledak tuh penjualan disana nah kemudian sebulan-sebulan masuk pandemi hahaha tapi ya gitu karena kita alhamdulillah sudah terbekali dengan ilmu justru ketika pandemi kita bisa terus menambah cabang ketika itu ya ya alhamdulillah waktu itu market disana gak terdampak nih ternyata gak begitu terdampak ya gitu jadi sesuai dengan ilmu yang kita dapat kita memang gimana nih lokasi-lokasi yang tingkat konsumsinya tinggi seperti itu nah jadi dari pemilihan lokasi yang tepat kemudian itu yang namanya kemikiran kan pasti banyak ya yang nanya ini biasanya apa ini buka penjaj dimana kemikiran dimana baru kita mulai terus pembukaan-pembukaan di beberapa dan yang enak seperti itu di Sumatra kemudian di Boko setelah itu ada di yang tadi Kalimantang seperti itu jadi awalnya ya kita coba lihat potensi market dulu nih karena kan waktu itu memang isu pandemi itu layak kencing-kencingnya kan cuma waktu itu masih masih bikinnya ya Desember udah mulai panas nih isunya makanya kita coba ke sana dan ini kayaknya mungkin sebentar lagi akan masuk ke Indonesia seperti itu jadi coba kita jadi lokasi yang strategis lokasi yang setidaknya dia kira-kira bisa tahan terkait apa pola konsumsinya walaupun masa pandemi itu kita kita hitung kita ukur kalau di sini bagaimana akhirnya kita meneliti mau kita buka alhamdulillah penjualan bagus terus sampai hari ini seperti ini oke jadi sebetulnya ya datang ini gitu oke jadi sebelum pandemi pun tim Uncle D juga ada mengantisipasi ya istilahnya belum masuk Indonesia udah mengantisipasi cabang berikut yang dibuka ketika ini dihantem pandemi aman apa enggak gitu ya iya betul karena ya ya namanya kita udah dapat ilmunya nih insidenya karena kan ya lu belajar tapi gak lu praktekin buat apa gitu betul oh keren banget bisa jadi pembelajaran nih buat temen-temen nih jadi kalau udah punya ilmunya istilahnya semua aspek yang berpotensi bisa mengancam lah istilahnya ya bagi bisnis kita itu bisa diantipasi gitu dengan planning-planning dari awal gitu bukan pas udah kejadian baru dipikirin ya Mas Ilmi ya karena banyak kejadian kayak gitu ya Mas Ilmi ya gitu oke Mas Ilmi aku mau ngasih info sedikit nih buat temen-temen yang lagi nonton karena kita bersama dengan Prochis kali ini Foodies nah aku mau ngenalin satu produk Prochis yang enak banget nih ini aku ada ininya namanya Prochis Spready nah jadi si Prochis Spready ini dia itu punya rasa yang gurih dan asin dengan tekstur lembut cocok banget untuk filling atau olesan pada roti dan dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake bahkan ini nih si Prochis Spready ini bisa dijadikan saus untuk pizza dan pasta nah kalau temen-temen foodpreneurs mau cari produk Prochis ini ya nah bisa didapetin di seluruh toko bahan kue supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia atau kalau temen-temen mau pesen secara online ya kalau nggak mau repot-repot bisa follow instagramnya di atkeju underscore Prochis dan klik link yang ada di bio atkeju underscore Prochis untuk melakukan pemesanan via toko online yang udah ada dan lengkap banget produk Prochis di sana jadi temen-temen kalau mau melihat produk Prochis yang udah lengkap tuh ada di atkeju underscore Prochis tinggal klik aja link di bio-nya itu ya temen-temen nah kita balik lagi nih mau ngobrol nih sama Kak Hilmi untuk sekarang berarti kita melihat ya dengan perkembangan kompetitor dan juga ya Angkeldi yang terus masih-masih buka kemitraan gak sih Kak? masih masih wah tuh temen-temen mungkin yang berminat mau atau daerahnya berpotensi bisa langsung DM aja kali ya DM Kangkeldi aja kalau saya minat nih gitu iya nah kira-kira menurut Kak Hilmi ini perkembangan marketnya sendiri terhadap es krim itu gimana sih Kak sekarang? berarti market Angkeldinya atau es krimnya nih Mas? mungkin secara es krimnya ya karena mulai banyak nih yang bertebaran gitu si apa namanya brand-brand es krim gitu oke berarti kan produk es krimnya ya maka kalau kita bahas terkait es krimnya nih gimana sih? tentunya pertama salah satu oh iya salah satu memang kenapa kita pilih es krim selain dari baik ketidaksaan jadi kita kenapa es krim faktor penguatnya adalah kita oh ini es krim punya umur yang panjang itu pertama ini punya umur yang panjang kemudian dari awal muncul sampai hari ini dia punya tuh market dan terus produk itu ada sampai hari ini ya kan nah artinya kan kalau untuk sekarang gimana? di Indonesia ya pertama kalau kita bahas es krim buat hari ini ini potensial banget kenapa? karena kalau kita lihat kompetitor gampangnya lihat aja kompetitor yang masuk oke dari is krim awalnya mungkin satu satu brand satu produk sekarang udah mulai banyak masuk kompetitor-kompetitor yang ada nah sekarang juga soft ice cream pun demikian yang produk fokus untuk soft ice cream itu memang udah dulu udah ada ya namun kan menengah atas atau kenapa nah sekarang udah ada lagi nih yang menengah kebawah gitu kalau ada di kebunian beberapa kompetitor yang lain dan itu mulai banyak munculan artinya kalau kita lihat kompetitor yang muncul itu kan kalau hukum ekonominya kan berdasarkan penawaran itu kan eh permintaan itu kan sorry penawaran itu muncul berdasarkan permintaannya kan iya artinya kalau kita lihat banyak penawaran yang muncul nih penawar-penawar yang muncul dari kompetitor yang lain ini marketnya kan pernah market berarti bertambah dong gitu kemudian permintaannya juga bertambah dong akan es krim ini ya jangan jangankan yang produknya es krim aja produk yang beberapa brand yang jual minuman yang tadinya minuman ada biasanya juga tuh mengeluarkan produk es krim juga artinya memang ini es krim ini potensialnya bagus dan marketnya itu udah saya sampaikan kenapa terus tumbuh dan berkembang ya karena memang produknya sendiri maka fit banget dengan masyarakat seperti itu siapa aja suka es krim kan kemudian orang lagi untuk pengen es krim pengennya fresh aja seperti itu gitu sih mis kalau udah segimana tentunya hari ini sangat berkembang ya potensial terlihat dari sebarang beberapa kompetitor kemudian penjual-penjualan yang ada kita lihat sampai hari ini juga sangat baik seperti itu 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 artinya kan permintaannya masih masih ada dan terus terus tumbuh harapan seperti itu sih oke berarti ini ini jadi satu kategori bisnis es krim ini yang peluangnya masih gede banget ya masih berjanjikan banget lah gitu ya iya betul oke nah Uncle D sendiri rencananya dengan dengan kondisi market kayak gini apa nih kira-kira planning ke depannya gitu yang pengen dikembangkan dari Uncle D oke mungkin kalau untuk kalau kita bahas planning kan kita ada jangka pendek jangka menengah jangka panjang kalau kalau sendiri ya saat ini menjadi bentuk asli terbesar di Indonesia yang itu itu kenapa kita lakukan hal tersebut karena yang pertama ya sebetulnya terbesar itu kan dalam artian ini bisa nggak kita achieve gitu pertama visi itu ya nggak usah menanggung lah gitu kan kita punya bikin nggak usah nanggung-nanggung gitu cuman brand terbesar eskrim terbesar tapi kayak selesai gitu tapi kalau di Indonesia kan kita itu jangka panjang brandnya seperti itu jadi jangka panjangnya menjadi soft eskrim terbesar di Indonesia itu semuanya jangka menengahnya saat ini seperti apa ya tentunya kita terus terkuat dari segi branding seperti itu karena bagaimanapun ini penting banget ya kalau kita bahas branding ini kan lebih kepada yang pasional ya customer dan itu yang membuat konsumen itu terikat dengan suatu produk gitu jadi memangnya walaupun tadi mungkin masih sumber jatuhnya masih di tangan baru gitu karena kita perlu sangat untuk komunitas dan juga dan juga saya tadi tentunya plan jangka menengahnya ya kita terus terkuat dari segi branding itu sendiri agar tentunya produk yang kita keluarkan strategi yang kita jalankan itu tidak menceng gitu gitu walaupun ya kalau bukan dimana mas ya tentunya untuk saat ini kita fokus di Indonesia karena provinsi itu bagus banget brand-brand luar itu kan masuk ke Indonesia ya kan iya iya ada sekarang brand-brand luar itu kan masuk ke kita semua artinya memang dan faktanya juga mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia itu punya bola konsumsi yang sangat tinggi cuma menjadi masyarakat yang konsumsi kenapa gak kita coba untuk lebih produktif membuat istilah tadinya dengan produk ISP di market yang tentunya ya udah kita pernah konsumsi kenapa gak kita maksimalkan seperti itu gitu sih oke nah itu ya tadi teman-teman berarti masih berpeluang banget dan Uncle D pun pengen lebih besar lagi gitu ya pertama untuk market ekstrim di Indonesia mungkin kalau teman-teman mungkin ya teman-teman ada yang terinspirasi akhirnya melihat ekstrim ini satu kategori yang masih menjanjikan ya jelas menjanjikan ya mas ya gitu teman-teman ya terus juga kalau mungkin teman-teman minat oh saya mau mungkin bergabung dengan Uncle D gitu untuk kemitra silahkan aja nih bisa langsung DM aja kali ya nanti bisa langsung di follow up sama Mas Silmi paling nanti kalau abis di DM loh kalau minat gitu ya teman-teman bisa langsung aja DM ke Uncle D kalau mau nanyain tentang kemitra nah aku mau Mas Silmi mungkin sharing-sharing ya karena disini ada sekitar ya 40-50an foodpreneurs yang nonton nah kira-kira mungkin ada 2 atau 3 tips nih kira-kira untuk mengembang 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 sorry mengembang usaha terutama untuk foodpreneurs yang lagi nonton kan tadi udah menjelaskan tentang bisnisnya nih mungkin teman-teman ada yang lagi kesusahan menjalankan bisnisnya atau mungkin Mas Silmi juga mau ngasih tips nih kira-kira gimana biar teman-teman ini bisnisnya juga bisa scale up nih kayak Uncle D silahkan Mas oke tentunya kalau kita bahas bisnis ya buat teman-teman kita kan pengen banyak lah pengusaha-pengusaha Indonesia itu yang sukses seperti itu karena suatu negara itu bisa dikatakan maju ketika memang bisnisnya itu banyak seperti itu ya artinya kan kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik seperti itu nah gimana sih kia-kia yang bisa kita jalankan ketika memulai bisnis seperti itu ya kalau dari saya pertama tentunya berilmu ya itu penting banget mungkin kalau untuk tadi saya ditakan pelajaran akal itu pelajaran banget gitu ya kita mencang jauh bisnis itu by feeling dengan keyakinan yang oke garap itu nggak bisa itu sama aja kita berang tapi bawa tangan kosong gitu jadi tinggal nunggu waktu air buat ditusuk seperti itu kita nggak bisa seperti itu jadi tentunya yang pertama kita harus berilmu karena ya tadi saya sampaikan ilmu itu ya bakal menjaga kita gitu bakal menjaga kita ketika kita diserang ataupun kita menyerang itu perlu banget yang namanya ilmu itu yang pertama tanya yang kedua tentunya berani ya karena kalau kita udah belajar udah berilmu tapi kita nggak berani untuk eksekusi untuk mengimplementasikan ilmu yang kita dapat itu ya cuma di pikiran aja gitu hasilnya ya nggak ada nol gitu jadi kita tentunya harus berani berani mengeksekusi ya tentunya dalam eksekusi pasti kan bakal ada resiko ya kalau ada resiko yang muncul seperti itu tapi sampai yang tadi pentingnya kita untuk memiliki ilmu ya untuk meminimalisir resiko tersebut jadi memang itu perlu untuk kita lakukan sebenarnya ketika kita melakukan eksekusi strategi planning itu perlu tapi dengan dasar ilmu seperti itu jadi yang pertama ilmu yang kedua berani berani mengeksekusi kemudian yang ketiga ya mungkin kita harus memiliki tim ya tim yang solid seperti itu tim yang sevisi ya karena sehebat apapun kita punya konsep dalam berbisnis sehebat apapun kita punya konsep untuk menjalankan apa ya planning planning yang kita punya kalau kita gak punya tim itu susah juga ya gitu karena kan kalau kita mau berkembang kalau kita mau tumbuh ya pasti kita harus punya tim yang solid seperti itu ya tentunya harus sevisi juga karena kalau itu semua tim kita gak punya kemudian kita yakin kita jalan-jalan sendiri iya sih mungkin bisa tumbuh tapi pertama lambat kedua stagnan itu pasti begitu sih gitu karena tim itu perlu banget seperti itu dimanapun mungkin bisnis-bisnis yang sudah tumbuh dan maju sampai hari ini dia pasti punya tim yang solid gitu dan tentunya tim itu ya balik lagi ya agar tim itu bisa solid pasti juga harus punya value nilai dalam sebuah tim tersebut atau organisasi karena biar bisa kita ngapain kita tim itu kan manusia semua di luarnya dimana biar bisa sevisi kemudian sefrekuensi salah satu caranya kita punya value gitu jadi tiga poin tadi lah yang saya sampaikan kayak berilmu kemudian harus berani mengeksekusi dan memiliki tim yang solid itu harus dimiliki teman-teman ketika oke itu tadi ada tiga tuh udah dicatatkan ya ini yang nonton dicatat ya tadi ilmu terus juga berani dan juga tim itu kunci suksesnya dari uncle di ice cream teman-teman oke kita lanjut ke sesi tanya jawab yang masih ilmi ya ini aku coba pilih pertanyaan yang sudah masuk nah ini pertanyaan pertama uncle wah dipanggil uncle bagaimana cara bagaimana cara cara menjaga konsistensi rasa dan kualitas antar cabang nah ya ini jadi salah satu pertanyaan yang menarik nih apalagi udah punya cabang di luar pulau jawa ya gimana tuh caranya ini bagus banget nih pertanyaannya mungkin memang masalah yang umum ya yang sering terjadi juga di bisnis-bisnis yang punya cabang di luar daerah atau di beberapa titik seperti itu nah gimana caranya biar biar bisa sama dari cabang A sampai cabang Z yang pertama yang paling standarisasi yang mungkin temen-temen udah punya SOP jadi SOP itu harus tenderiver dengan baik karena kalau SOP itu beda-beda kemungkinan yang kaki juga beda-beda pasti jadi SOP kemudian dari SOP harus ragam nah yang kedua tentunya dari pemilihan bahan baku ya jadi pemilihan bahan baku juga harus kita pastikan itu bisa terdistribusi dengan baik ke semua cabang artinya bahan baku yang masuk itu gini kita gak bisa untuk memberikan keleluasaan ini kalau kita bahas ke mitra kita gak bisa untuk memberikan keleluasaan kepada mitra untuk melakukan pengadaan bahan baku itu fatal banget gitu karena sama aja kita menggunakan brand kita sendiri kalau kita bangun gitu ya karena kalau kita bahas brand itu kan brandnya kayak anak ya kita kita awat dari pikir sampai besar gitu nah begitu pun brand ketika kita kasih keleluasaan kepada mitra untuk pengadaan itu bisa fatal itu itu bahaya jadi rasa bisa berubah kemudian kualitas tidak sama itu bisa bahaya jadi memang dalam produk ini baiknya ketika melakukan konsep ke mitraan ini harus terpusat nih bahan baku utama ya bahan baku utama ya bahan baku utama yang terpusat tujuannya sama tujuannya kan agar kita bisa memastikan bahwasannya bahan baku yang kita berikan kepada konsumen itu sama rasanya kualitasnya bagus gitu gitu juga ketika barang itu masuk ke kita dulu kan kita cek dong kualitasnya masih layak atau tidak gitu dan sesuai kalau tidak seperti itu gitu sih sama yang terakhir mungkin ini ya terkait memastikan ya tadi bahan baku itu bisa terdistribusi dengan baik karena ya percuma kalau misalkan kita ini bahan bagus banget nih tapi cuma bisa di kelola di Jawa aja nggak bisa di luar Jawa ya sama aja gitu gitu nanti rasa yang di pulau Jawa sama di Sumatera beda seperti itu kan kita maunya semua sebarang akhedi atau usaha teman-teman yang lain ketika dimana pun itu ada punya rasa sama kayak gitu seperti itu sih mas ya seperti kurangnya oke berarti tadi bahan bakunya dari pusat ya mas ya kalau Uncle D ya betul nah ngomongin tadi SOP gitu trainingnya gimana sih mas kalau di Uncle D mas biar manajemennya kualitasnya tetap terjamin gitu dari secara servis gitu untuk pemitraan ya mas ya mungkin beberapa cabang gitu karena udah banyak kan cabang ya jadi gini memang kita sejauh ini sih menganggap mitra itu ya rekan bisnis seperti itu karena mereka ya kita sama-sama lah saling berkolaborasi dalam melakukan perniagaan dalam melakukan menjalankan bisnis lah gimana caranya biar mitra itu bisa mengelola dengan baik ya terutama cabang-cabang yang ada di luar tentunya kami sih prinsipnya gini karena kan kita bekerja dengan manusia ya mas kita juga terutama pola komunikasi yang baik kemudian perlu juga kita jaga hubungan yang baik selama ada mitra dengan seperti itu terus gimana cara dia bisa melakukan itu baik tentunya ya kalau itu kan kita harus delivery ke mitra nah kemudian yang kedua dari segi pengelolaan atau pengawasan kita memang walaupun kemitraan tapi pusat itu bisa mengawasi cabang-cabang yang ada gitu jadi kita juga mengatakan wajiban untuk kita memastikan ini operasional berjalan dengan baik kemudian ketika ada masalah kita reporting ke mitra atau saya ada masalah contoh ada kan ada ya sering mungkin prod karyawan ya prod karyawan kemudian ada ini karyawan kita pakai seragam atau SOP nya lebih sesuai gitu itu kita komunikasikan nah gimana aja biar kita bisa apa memberikan arahan mitra dan bisa memberikan kualitas yang baik ke toko ya tentunya komunikasi komunikasi dari produk itu penting banget sih mas jadi kita harus memastikan juga mitra ini paham produk yang kita jual mitra itu paham akan operasional yang ada di toko seperti itu nah kemudian dari segi pengawasan yang tadi ya pengawasan itu sama-sama nih mitra mengawasi kita juga mengawasi pos juga yang terkait produk-produk ya terkait produk-produk itu ya pasti tentunya mitra gak bisa sedarang keluarin produk gitu jadi kalau untuk produk-produk yang dikeluarkan apel tentunya atas riset yang usaha lakukan agar apa yang lakukan itu karena kan tujuannya tadi ya branding itu sendiri agak keseliniat dengan target-target yang sama-sama dan agar mampu memperkuat branding itu itu kan aneh ya ketika ada cabang 1 jual A cabang B gak ada jual itu kan aneh iya ketika ada kesabangan akar merek gitu jadi seperti itu oke mitra juga jadi salah satu kunci ya untuk menjaga konsistensi kualitas setiap cabangnya dari Uncle D oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kita pilih dulu ya sebentar nah menarik nih ini kita akan ngomong scale up bagaimana cara mengatasi salah satu cabang jika penjualan selalu dibawa target oh masih ilmi apa masih terhubung sepertinya buffering disini halo wah masih ilmi kayaknya lagi keluar kita coba undang lagi ya sebentar teman-teman sepertinya ada sedikit gangguan teknis tidak masalah pertanyaan akan tetap kita jawab oke udah gabung lagi mas ya aman gimana mas tadi jaringannya agak keputus oke nah ini pertanyaan berikutnya nih karena ini kita kan ngomongin masalah scale up dan banyak cabang gitu ini pertanyaannya dari naomi123 bagaimana cara mengatasi salah satu cabang jika penjualannya selalu dibawa target nah kalau angkali ini dari marketingnya itu di gimana mas di handle ke pusat apa gimana kerjasama dengan mitra mas nah ini memang masalah umum banget ya ya tadi pasti ada pusing-pusingnya terutama ini masalah yang sering gitu gitu jadi gimana caranya biar kita gak ada salah satu cabang yang penjualannya mau dibawa target oke pertama kita harus punya tim jadi memang di handle segeri kita ada tim ya mas tim marketing khusus yang terutama saya memang mereka itu rancang strategi-strategi marketing ya kalau kita bahas strategi itu kan marketing apalagi ya ada yang sifatnya dia kan ada pulangan atau mungkin ada yang tanggungan juga ada yang khusus untuk di kamar tersebut jadi mungkin pertama cara ngatasi turun penjualannya nih gimana sangat berjabat tentunya kita harus mapping dulu masalahnya ada dimana gitu karena kalau kita bahas masalah penjualan turun itu kan dampak ya hasil gitu turun teman itu lah hasil nah pertama kita harus tentukan dulu dimana masalah kenapa dia bisa turun penjualan itu yang pertama hal dasar yang harus kita ketahui karena jangan sampai kita langsung eksekusi target target tapi kita nggak tahu masalahnya ternyata di 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 tempat yang berbeda jadi kita harus tahu masalahnya dulu contoh dalam hal itu ada penjualan yang cabang barunya stabil tiba-tiba turun oh dimana masalahnya kan kalau kita bahas masalah itu kan ada beberapa macam ya yang pertama ada ada fraud ya kan kemudian yang kedua apakah penjualan itu ini karena SOP yang tidak sesuai dalam artian gini bahan baku yang diberikan ke konsumen itu masih bahan itu bahaya banget tuh kalau udah seperti itu 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 berat banget sih ya karena itu percayaan customer ya itu udah benar banget tapi ternyata bahas sih bahan bakunya artinya kan band image kita jelek dong itu kita harus 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 lihat dulu dimana permasalahannya atau juga bisa jadi karena payangannya nggak ramah gitu ketika payangan nggak ramah kan customer ya kita katakan 80% customer yang nggak tamah itu bukan berdasarkan rasa kalau rasa pasti relatif ya tapi kalau kita bahas emosional itu 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 udah sepakat kita ketika dilayan dengan baik mereka pasti senang seperti itu kita pun juga dikira jadi kita harus pastikan itu gimana ada masalahnya atau juga bisa jadi karena tadi bahan tak pulsa SOP sudah sesuai kemudian payangan kurang baik gitu atau juga bisa ada kompetitor yang masuk seperti itu jadi kita harus tahu dulu nih mapping masalahnya itu udah dimana ketika kita udah mapping baru hal lainnya tentunya kita pasti harus banyak kumpulin insight dong masukan-masukan baik dari ya kalau misalkan mas reks kan pernah ajarin ya terkait kumpulin data fakta seperti itu ya informasi knowledge experience itu penting banget kita kumpulin selengkap-lengkapnya karena apa sebagai model kita untuk menentukan strategi yang tepat bagaimana caranya agar kita bisa menentukan solusi terbaik untuk tokoh tersebut setelah itu ya kita diskusikan dengan tim mana yang paling objektif yang kita bisa eksekusi ya jadi kita tentukan karena yang paling objektif yang kita bisa eksekusi terkait masalah tokoh tersebut tentunya dengan memperkenalkan beberapa faktor ya baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menyesuaikan dengan kemampuan tokoh itu sendiri seperti itu contoh misalkan kita mau datang influencer ada gak budgetnya seperti itu 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 harus dibahas jangan sampai ketika kita mengeksekusi satu masalah kita kasih satu solusi ternyata tokohnya gak siap pas sama aja kok gitu jadi kita juga harus memberikan solusi yang objektif terhadap permasalahan yang terpotensi gitu sih ya dan terakhir ya pasti kita ada tim untuk mengatur strategi marketing ini gitu karena kalau kita bahas marketing sama branding ini kan beda ya maksudnya kalau marketing ya mungkin nyangka pendek sifatnya tapi branding ini kan ada nyangka pendek seperti itu gitu ya Mbak Nura ya Mbak Nura Nur Aumi itu ya Mbak udah mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya udah banyak banget tuh tadi tips dan cara-caranya yang bisa mungkin Mbak mengalami bisa dipraktekin gitu oke kita pilih satu lagi palingnya terakhir ini pertanyaan kita pilih dulu ini banyak banget pertanyaannya kita pilih yang menarik-menarik oke ini coba saya scroll dulu ke bawah oke coba kita lihat oke kita pilih dulu wah ini lumayan nih pertanyaannya mas ini oke nah dari Yohanita Yohanita Angelina Kak gimana cara agar bisnis ice cream tetap berhahan ketika terjadi inflasi dan kenaikan BPM nah tadi mungkin Mas Yumi udah ngomongin tentang pricing tadi ya mungkin bisa di mention lagi dan juga apa dampaknya terhadap kenaikan bahan baku sekarang nih lagi fenomenanya lagi hangat banget oke mungkin saya sedikit kita ke belakang jadi memang kalau ini ya gitu lah dalam berjurusnya kita nggak pernah lepas dari masalah ketika awal bukan kalau ini ternyata muncul masalah karena nggak ada ilmunya kemudian yang kedua ada ilmu tapi juga pandemi ya kan setelah itu pandemi selesai Alhamdulillah bisa terus tumbuh masuk kompetitor terus sekarang udah lama kemarin masuk lagi naik BPM gitu ya tentunya mungkin semua pengusaha busing hahaha jadi emang ada bisnis ya gitu ya seninya dalam berbisnis jadi gimana caranya kita apa bertahan ya untuk bisa tadi terjadi inflasi dan kenaikan BPM jadi emang kalau untuk ini sih kita nggak bisa satu faktor yang nggak bisa kita halal ya pertama memang tentunya ketika kita menghadapi poin tersebut yang harus kita lakukan yang tadi pertama itu mapping mapping itu penting banget sudah sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi masalah tersebut gitu itu kita kita fokus dulu di internal sudah sejauh mana kesiapan kita untuk bisa menghalau potensi yang timbul dari masalah tadi inflasi dan kenaikan BPM itu sejauh mana jadi itu kita evaluasi internal terlebih dahulu karena bagaimanapun ya itu sangat mempengaruhi ya untuk evaluasi jadi kita evaluasi dulu sejauh mana kesiapan kita kemampuan kita kesampuan kita kita ukur dulu kemudian kita evaluasi terus kita tambah untuk kita kebaiki tentu kemudian kalau untuk yang kedua ya tentunya kita fokus dari segi branding memang penting banget branding ini penting banget kenapa? karena itu salah satu faktor yang bisa menjaga kita dari resiko-resiko tersebut karena gitu kalau kita bahas gimana caranya sekolah bisa bertahan sampai sekarang padahal kan untuk kali-kali kehantan invasi gitu bisa berkali-kali kehantan naik BPM itu masih bisa ada produknya sampai hari ini karena itu faktor paling utama branding sendiri jadi itu harus kita susun tuh kalau kita membuat produk kita harus bikin brandingnya sendiri kemudian yang tentunya ketiga kita harus punya strategi ya misalkan kalau kita bahas kenaikan ini berarti harga naik kan harga naik kita ukur juga strategi apa yang mau kita jalanin biar konsumen ini nggak tabur gitu karena kalau kita branding udah fokus nih fokus kita kan kalau branding berarti kan kita mengikat konsumen kalau konsumen udah fake cut ya katakan yang kita semua disini kalau kami sih kalau saya kan suka kopi kalau udah suka ya walaupun harganya naik pasti mempertimbangkan itu pasti ya belilah gitu kan nah itu pentingnya terus terkait strategi penting banget kita susun tuh strategi-strategi bisnis terutama terkait peningkankuansi ini baik dari strategi-strategi harga kemudian strategi-strategi terkait melalui produk baru contoh harga naik nih itu banyak banget tuh ilmunya kan contoh misalkan pas gimana caranya harga naik tapi kita otomannya produk harus naik dong harganya ya kan nah ini salah satu aja mungkin nanti bisa dibalas dikulis banyak-banyak jadi salah satu caranya gimana nih caranya biar bisa untuk naik karena nggak mungkin mereka jual biasa 5.000 kita mau jual tiba-tiba 10.000 gila jadi gimana caranya gitu ini kalau untuk rajota kita nih nggak mungkin gitu tapi kalau dengan resume kita pakai pasti ya kita harus memastikan pertama ketika itu terjadi kenaikan harga kita harus mengukur potensi pendapatan kemudian kita juga harus mengukur gimana caranya kita mau naikin harga tapi pelanggan nggak ilang ya kita harus memastikan bahwa produk yang kita jual kita mau jual produk harga naik jadi kita launching produk tapi harganya tinggi gitu kita harganya sesuaikan lah ya bahasanya sesuaikan dengan operasional produk yang lama gimana mas ya lama-lama sih harus dihilangin dong itu step by step jadi kalau kita emang ini ini bahaya story sih ya angkali yang dulu gimana caranya jadi kita jual produk 5.000 tiba-tiba sekarang pas 10.000 20.000 itu gimana caranya bukan hal yang mustahil sebetulnya jadi kita fokus buat launching produk ya kan tapi kita kita memastikan bahwasannya produknya gitu loh itu memiliki value yang lebih tinggi daripada harga pricingnya ya jadi ketika value itu lebih tinggi daripada pricing konsumen nggak masalah gitu karena yang namanya kenaikan ini kita nggak bisa tahan nih dan kalau kita nggak bisa menyesuaikan kita yang mati gitu kalau mau jual mas kita mau naikin harga ya itu kita coba lonceng produk tapi kita pastikan produk yang kita lonceng ini harus memiliki value yang lebih tinggi daripada pricing-nya ya karena kalau misalkan kebalik nah itu bahaya tuh, kagal terus pasti nah gimana jalan-jalan bisa bikin value tinggi dari pricing-nya, mungkin bisa belajar nanti sama pakan-pakan di kudis seperti itu mbak Iwanita Angelina oke itu salah satu tips, ini di-spill aja satu dulu ya, mungkin kalau kak Iwanita ngomong ini bisa ngikut salah satu kelasnya kudis mungkin ya, yang bahas tentang ini itu salah satu tips dari Uncle D, gimana ketika ada kenaikan inflasi bahan baku, BBM akhirnya bisa menyesuaikan harga yang pastinya menaikkan value-nya dan bisa menjual produk baru dengan harga yang lebih tinggi dengan value yang di atas harga tersebut oke aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang nonton, teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah goodieback menarik spesial dari Procis, bagi teman-teman yang beruntung, caranya gampang banget cukup screenshot aja teman-teman screenshot acara ini lalu posting di IG story-nya masing-masing dan tag ke foodies.id dan juga at keju underscore Procis gampang banget tuh tinggal screenshot terus posting di IG story-nya masing-masing terus bisa tag foodies bisa tag juga at keju Procis dan juga jangan lupa untuk follow at keju Procis ya teman-teman nah mungkin untuk penutup closing statement nih dari Kak Hilmi untuk teman-teman foodpreneurs yang udah nonton di sore hari ini silahkan Kak oke kalau dari saya tentunya hari pertama teman-teman dalam berbisnis itu pasti bakal berbisnis itu gak banyak masalah nah artinya selama kita gak nyerah itu kita gak kalah seperti itu nah proses statement saya tentunya dalam berbisnis itu gak bisa asal-asalan ya gitu ya pasti kita harus berkali dengan ilmu jadi teman-teman harus memiliki ilmu kelobihan dulu baru kita bisa eksekusi hal-hal yang strategis untuk menunjang bisnis yang jarak panjang teman-teman memiliki seperti itu paling gitu ya mas intinya kita sebagai pebisnis harus berilmu gak boleh untuk merasa puas akan ilmu yang kita miliki seperti itu mungkin itu sih mas dan satu lagi mungkin bisa gamung ke komunitas ya itu penting banget komunitas biar makin berjejaring gitu ya oke itu untuk siap oke itu untuk sesi kita sore hari ini mungkin kita tutup dengan foto bersama dulu ya sebelum saya closing Kak Hilmi mungkin bisa gayanya foodies seperti ini oke si genias oke nanti akan di screenshot kita foto oke satu dua tiga oke terima kasih untuk Kak Hilmi kesempatannya sore hari ini wah seru banget ngobrol-ngobrolnya sore hari ini pasti udah banyak buat insight yang teman-teman dapetin terima kasih juga buat Keju Prochis nah teman-teman kalau mau tau produk-produknya Keju Prochis yang Prochis predible contohnya seperti ini bisa cek di instagramnya at keju underscore Prochis cek aja tuh link di bio-nya oke terima kasih untuk semuanya untuk sharing hari ini semoga bisa bermanfaat untuk foodpreneur semua dan juga untuk kita semua dan semoga menjadi pahala bagi kita semua dan juga bagi kesuksesan Angkaldi tentunya ya oke sampai ketemu lagi teman-teman di business night cheat chat berikutnya salam dari saya maju terus pebisnis kuliner Indonesia sampai ketemu lagi bye-bye 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 Terima kasih.